Woi, gue langsung ngomong Lo masuk kan? Coba masuk ya Pak, ini aja belum ceklek, Pak, aja Bisa, bisa, bisa Oke, let's go Gue jangan ditinggal, Pak Oh iya, iya, iya Sendal, Elfang ketinggalan Ini, ini, ini Bersambung Hei, what's up guys Welcome to another episode of Car Guys Talk Hari ini kita sama Di Pro Car Vlog Dan First Auto Rep Gak mau dong Langsung pro gitu ya Dan Elfan ya Jadi hari ini kita mau muter-muter Sebenernya mau isi bensin di GTR Tapi kita sambil ngobrol-ngobrol sama CJ Pro Car Vlog Nah, jadi Gimana nih? Gue mau nanya-nanya nih sama lo nih Kan gue Baru bikin Car Vlog nih Baru sebulan, eh Baru dua bulan ya Startnya tahun 2019 Januari Nah, lo pertama kali bikin Car Vlog tuh kapan sih? Gue pertama bikin Car Vlog tuh dua tahun lalu Dua tahun lalu, berarti 2017 Februari Februari Tepatnya gue lupa Dua bulan berapa? Dua bulan ya pasti Itu buat nyampe ke Dua ratus berapa ribu? Dua ratus tiga puluh ribu Asik, sekarang udah dua ratus tiga puluh ribu Dua tahun ya Itu butuh Harus dua tahun tuh? Harus dua tahun? Gak juga sih sebenernya Gue kemana nanya-nanya masih Jepro, gila lu View-nya banyak begitu Sampai-sampai banyak gitu Gue juga pengen dong ya kan Terus akhirnya Jepro bilang gimana? Harus ketipu pelk dulu Harus ketipu pelk dulu Terus harus dua tahun Gila aja ya kan? Enggak lah Berarti gue harus nunggu dua tahun Gue sampe ke Jepro Nah, gila gue udah dua tahun nanti Gue udah gak tau subscribe dulu berapa sih Semoga aja sejuta lah ya Aminin dong Aminin dong Aminin dong Sejuta lebih lah Ya, ini tugas-tugas viewer ya Buat support terus Sublogger ya Support kita, kita selalu saling support Jadi, jangan lupa subscribe gue dan Jepro Oke Nah, lu kenapa sih lu pengen bikin car vlog? Gue mau nanya nih sama lu kenapa Alasan lu tuh apa buat bikin car vlog? Bikin car vlog Awalnya Iseng Udah gitu dong Serius Awalnya gue iseng Karena emang gue hobi di otomotif kan Bokap gue pun hobi otomotif Kan emang gue sama bokap gue ini hobi otomotif Oke Bokap gue punya showroom Oh, ada showroom? Ada, ada showroom Showroom apa tuh? Mobil bekas ada, Jeep ada Oke, makanya lu sering bawa Jeep ya Iya, gitu Oke Nah, terus gue bikin iseng nih awalnya Ah, sekali-sali lah gue sharing nih Hobi gue Ada yang nonton Syukur gak ada yaudah gitu Yang penting emang gue basicnya suka mau video Suka dalam per videoan Terus yaudah Dulunya sebelum car vlog gue pernah bikin satu channel Youtube juga Oke Isinya tuh kayak gak jelas gitu lah Squishy Oh, bukan Bro, mungkin ada squishy reviewer guys Nyut, 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 nyut gitu kan Kalau gue squishy kayaknya udah 10M mungkin Oh, hahaha Terus, terus? Jadi dulu gue bikin video-video challenge, prank-prank gitu Cuman gak laku Oke Terus gue udah mulai cape lah Bukan bakat gue kayaknya di Youtube nih Juga Gue beralih ke carvlog gue mikir Kenapa gue bikin ya gak sesuai sama hobi gue aja Oke Kita bikin iseng Kan jadi semangat dong ngerjainnya Iya, passion ya Iya, passion ya Iya, passion Kalau dulu gue bikin challenge-challenge kan Ya, bikin aja terpaksa gitu kan Ini gara-gara sesuai hobinya Jadi gue bikin Ada yang nonton syukur, gak ada yang nonton juga gak apa-apa Emang ini gue suka gitu kan Iya, iya Gue mau di mobil gue videoin gitu Biar ada kenangannya juga Iya, iya Eh, sering berjalannya waktu ternyata Banyak temen-temen yang subscribe View-nya View-nya banyak Gue makin semangat dong Disupport nih wah Ternyata banyak yang nonton gue Banyak yang suka Yaudah, akhirnya gue fokusin mulai pokus Coba kalo gue fokusin mungkin bisa naik Gue gak pernah harap 100 ribu dah Dulu gue gak pernah mikir gue bisa sampai 100 ribu subscriber Gak pernah mikir Gue juga kaget sebenernya Sekarang bisa dua orang syukur Terus ya sudah Sering gue jalan waktu, gue fokusin Bokap gue juga nyuruh Fokusin aja Di Youtube kalo emang suka Kalo jalan juga fokusin aja Lagian lu kalo ada nama enak mau ngapain Bokap gue ngomong gitu Bener juga gue pikir Bener banget Iya bener banget nih Ada bukti ya Sekarang mau jual apapun cepet Gampang Cari brand gampang gitu kan J Pro Garak ya Yoi Mas 15 minutes short J Pro Garak Nah Jadi Yaudah akhirnya gue fokusin Bikin video lebih bagus Bahkan skill editing gue belajar lagi Biar makin bisa Terus gue fokusin Fokusin bisa akhirnya naik terus subscriber 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu Wah gue seneng dong Mas jau banget Mas Rp1.000 lebih nih guys Awalnya dari Rp6.000 tuh susah banget Susah Susah Kalo udah Rp1.000 ke atas tuh Udah mulai orang liat Kebendingan ya Jadi Youtube tuh Nge-rekomendasiin video lu Kalo lu udah ada Rp1.000 ke atas tuh Lebih gampang lah Nyari masa gitu Nah gue dari Rp0.000 ke Rp1.000 tuh cepet waktu itu Gara-gara gue ngambah Senia Senia? Garasi Saya udah ga ada ya Senia lu Udah di gue jual Itu mobil pertama yang masuk vlog gue Yang di garasi ya Bukan yang itu Gue ga bahas tuh Kenapa Senia Rp1.000 lebih boros dibanding Senia Rp1.500 Oke Atau Rp1.300 Nah gue bahas itu Ternyata Banyak yang nonton tuh Gue baru bikin channel itu tembus Rp30.000 view Rp30.000 view Wah Wah, gue keseriannya cepet Banyak Gupaya Gue keseriannya cepet Nah dari situ gue mikir Mungkin emang tanah gue di mobil nih Cocok nih kayaknya gue nih Di mobil-mobil gitu Jadi yaudah gue fokusin sampe sekarang Sampai akhirnya gue kena tipu beli pelak Nah itu baru tuh Gue kena tiba-tiba beli pelak Itu video tiba-tiba viral tuh Banyak yang nonton lah Gue dalam sehari itu tembus 100.000 view Wah Iya, gue kaget dong Masih subscriber berapa-apa? Itu masih subscriber di bawah 50 Di bawah 50 ribu ya Di bawah 50 ribu atau 50 ribu gue lupa lah Pokoknya masih jauh dari 100 ribu lah Nah Gue bikin itu Banyak yang nonton kan Banyak yang nonton Walaupun banyak yang hujat ya gapapa Yang penting gue naik Yang penting gue naik Hujatan biarin aja Akhirnya banyak yang tau channel gue Banyak juga yang subscribe Itu naik Gue kurang lebih dapet 50 ribu subscriber Dari video itu doang Berarti itu Di balik Di balik Iya Di balik Di tipu gak apa-apa? Di tipu malah cuan Oh iya Di tipu malah cuan Yoi Berkat emang gak kemana Emang Nah lu ke palak-akot yang ketipu tuh Gue waktu itu ketipu beli pelak jazz NK ini NK tulang NK tulang Gue ketipu Terus yaudah Banyak yang Itu udah hampir berkatnya 100 ribu tuh gara-gara ketipu itu Gue sempet 70 ribu atau 80 ribuan Gue makin semangat tuh bikin video Nah gara-gara ketipu itu Bukan makin semangat jadi ketipu gitu Gak? Jangan lagi dong Masa gue disuruh disuruh juga? Jangan lagi Udah naik cepet Siapa tau Terus Ya sudah Abis ketipu itu Gue banyak subscriber kan tuh masuk Akhirnya yaudah gue bikin video yang lebih bagus lagi Gue cari ide yang lebih gila lagi Yang menarik banyak penonton Akhirnya Jadi semangat sekarang Wih mantap Buker tangan kembali Baje pro carvlog Alright alright Gila-gila Nah tapi lu Dari 0 sampai sekarang itu tuh Plusnya apa sih? Plus poinnya lu punya vlog itu apa sih? Plus poinnya gue punya vlog Jadi beberapa orang Kan banyak tuh orang yang pengen jadi carvlogger juga Ya kan? Nah kenapa sih? Nah lu juga support gue kan Suport dong Pengen banget gitu kayak Ya pengen pengen Wah biar lu ngemerin gue gitu Kalau lu bilang kan Nah kenapa sih lu pengen Apa sih Plus poinnya gitu buat carvlogger Buat bikin carvlog gitu? Plus poin bagi gue ya? He-he Carvlog Buat semua carvlog Buat semua carvlog Apa sih plus poinnya gitu? Plus poinnya buat masyarakat tuh buat kitanya sendiri nih Semua? Buat semua Plus poinnya kita bikin carvlog Ya seperti yang kita tau Otomotif di Indonesia belum terlalu berkembang jauh Nah kita butuh-butuh Kita butuh orang-orang yang karantusias Buat sharing Oke Biar orang yang tadinya pengen suka otomotif tapi gak tersalurkan Dia bisa dapat inspirasi dari kita-kita Itu Terus edukasi juga deh ya Itu tujuan gue gitulah Bikin vlog sharing Sekalian buat kenangan kita sendiri Iya bener-bener Kalau di HP doang kan Ya cuma kita doang liat ya Iya kita doang liat Kita baru bagi ke Youtube Iya Gak cuman menginspirasi orang Mengedukasi orang Tapi juga Bisa dapat nomorinya Iya bener-bener Dalam bentuk video lagi kan Kita bisa liat perjalanan kita Paling penting AdSense-nya Yoi Itu menambah income yang sangat baik Kalau gue sih gak gitu fokus ke duit ya Yang penting yang fun Cuman AdSense-nya boleh juga Saatnya gak mau di mobil gratis kan Iya enak sih Bikin video, mau di mobil Bikin video, mau di mobil Itu juga Boleh jadi rencana gue juga sih Itu itu Mayan-mayan Ntar gue bakal ajarin buat aktifasi AdSense nih Karena dia yang ngajak gue buat bikin carvlog Siap Gue gak ngerti apa-apa kan Jadi gue berguruh sama subuhnya aja nih Hehehe Belum suhu lah Masih banyak Masih banyak yang layar Inspirasi lu siapa sih pas sebelum bikin carvlog gitu? Inspirasi lu lah Ada gak role model atau siapa yang lu ikutin gitu? Ada Siapa tuh? Orang luar, TJ Hart namanya Siapa? TJ Hart TJ Hart Orang Amrik ya Dia bikin Kayaknya daily vlog cuma isinya otomotif Hmm Dia dari punya cuman punya BRZ Dulu Sampai sekarang dia punya Supra Punya GTR Punya RX7 Punya Miata Rame ya? Rame! Dari riser sampai proper Wih mantap Makanya gue mikir Wah ini harus juga nih Itu dia di Youtube doang tuh? Dia di Youtube Dia tuh sama menjual merchandise lah seperti biasa Sampingan Youtuber Gitu sih Nah itu inspirasi gue Gue bikin carvlog Terus gue mikir juga kan Di Indonesia yang bikin Carvlog masih dikit Banyaknya kan car review Iya bener Kalo Fitra Kalo Fitra Kalo Fitra ya Itu generasi pertama lah di otomotif Iya 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 Nah gue masuk sebagai carvlogger Jadi generasi kedua nih Sama 2 girls 1 car Generasi VIP Gue generasi keberapa nih? Tiga kali ya Tiga kali ya? Tiga atau empat ya? Gue udah belakang-belakang banget Gue masih junior banget Makin banyak Makanya kita harus Men-support orang-orang yang pengen bikin channel juga Biar kita sampai Makin banyak makin seru Thank you Makin bisa sharing kita Siap Terus ada ga sih kendala-kendala gitu pas Dari Sekarang Dari dulu sampai sekarang gitu ya Kendalanya apa sih? Kendala dalam vlog nih Iya Dalam bikin vlog Iya Mungkin dari bahannya Atau mungkin mobilnya Atau mungkin bingung Gimana? Bingung jadi konten pasti Pasti ya Awal-awal kan Konsepnya berantakan Dihujatin orang Itu udah pasti Di komplain Gear-nya jelek Ya gapapa Namanya juga baru belajar kan Kita Sama gue juga Gue edit aja ga bisa bro Iya Makin berkembang Gue juga belajar ngedit di Youtube bro Oke Gue belajar ngedit dari ga bisa sama sekali Gue belajar di Youtube pelan-pelan Dari cuma bisa Nge-cut masukin Nge-cut masukin Sekarang udah bisa nambahin efek Wih mantap Makin berkembang lah Intro lo tuh lu bikin sendiri? Engga itu dibikin subscriber Oh Asik banget Makasih lo yang lu bikin Gila Makasih lo itu yang lu bikinin Ini sepit ya Cuma diartanya gue platin GTR lu Poster Gaspol-gaspol aja nih Tinggi 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 Enak banget Gue harus ngiring-ngiring Nge-ngiling doang Nah terus siapa lagi itu? Terus itu kendala dari segi bikin video ya Gear yang terumah tadi kan udah bisa putiin Sama yang nyari bahan Kita ga mungkin bisa Kita bikin vlog cuman dari bahan yang kita punya doang Hmm Nyari link Kan awalnya gue butain sama sekali nih Gak tau sama abang Terus kenalan Sama car vlogger lain Sama senior-senior Biasanya emang ke Mbak Rais lu ya? Iya Gue sama Mas Akbar deket Betul banget Melintir ga nih kemana GTR? Hmm hampir Melintir? Awed ya? Awed ya Terus ada apa lagi sih? Apa yang lu ga suka gitu? Dari Lo bingkar vlog Ini pasti ada hal yang Lu suka dan hal yang lu ga suka kan? Ada ga sih hal yang lu ga suka gitu? Mungkin Netizen-netizen Nah itu dia Nih Yang gue agak-agak kadang-kadang agak ngenes gitu ya Agak ngenes? Video capek-capek Ga ditonton Ga ditonton Ga ditonton Ga ditonton Ga ditonton Gue bikin video yang niat ga ditonton Misalnya Gue bikin video asal-asalan yang view banyak tapi dikata-katain Terus gue bikin kan Apa gue bikin asal-asalan terus nih? Tapi ga bisa kayak gitu juga kan? Iya lah Profesional dong Iya bener Gitu Ya masalahnya sama mulut netizen Cuman kita harus kuat-kuat aja Harus tangan mental ya? Tangan mental ya Harus sabar Biarin aja Ntar lama-lama dia juga jadi suka Iya Ada sebenernya ada beberapa yang komen-komen di Instagram gue yang nge-hate-nge-hate juga ada beberapa ya kan? Cuman gue biung Di setiap video dia nge-view Dan juga dia komen Iya Jadi sebenernya Gapapa Gapapa sebenernya Gua senen sih Iya Jadi dia nonton Kayak Apa? Ngomen-ngomen yang ga jelas Kayak Ngata-ngatain Iya ngata-ngatain Cuman Tiap kali nge-view dia Ada yang mau tau kadang-kadang Wah banyak Itu paling nge-kingin sebenernya sih Cuman ya Gapapa lah Orang bebas berpendapat gitu ya Siap Menurut dia, menurut kita, menurut kita Kita ga bisa kata-kata Yang penting kita sharing aja Iya Jadi yang penting ngelakukan tugas kita Mereka lakukan tugas mereka ada ya Kita berusaha menghibur mereka Mereka mau terhibur Mau engga Gak apa-apa ya Yang penting kita udah berusaha Oke Yang penting subscribe aja ya Yang penting subscribe aja Atau view aja Oke Kita aja si bensin dulu ya Kita mampir dulu nanti Nah Kita baru selesai Isi bensinnya di R Dekas minum Aus dia Iya Kita lagi jangan pulang sekarang Nah Untuk vlog lu nih J Pro Car Vlog nih Kira-kira harapannya apa sih kedepannya Harapan kedepannya Harapan kedepannya Harapan kedepannya Yang pasti ya Bisa Nge-seare Lebih luas lagi Bisa nge-seare lebih luas lagi ya Iya Nge-seare video Banten-konten Sebanyak-banyak mungkin Sebanyak-banyaknya Kalau bisa makin banyak yang ngeliat Bisa jadi inspirasi Kalau bisa Ya Masih bisa lah Ini aja fansnya ada banyak nih Lumayan Puji Tuhan Gue sering liat lu kayak Suka kayak Banyak yang terciduk-terciduk gitu kan Dijalan kan Nah itu salah satu dukanya jadi car vlogger Kenapa tuh? Gak bisa macem-macem Gak bisa aneh-aneh di jalan Emang lu mau aneh di jalan? Enggak aneh-aneh sih Lu beneranya bisa dianggap salah sama orang Oh gitu? Iya Makanya gue jarang banget pake mobil ini Hehehe Terciduk Terciduk Gue waktu itu pernah Di pasar modern Gue makan Ini mobil parkir tempat-tempat mijet Hehehe Mijet seorang langsung Hehehe Gak apa-apa Padahal lu gak mijet? Gue lagi makan Dia lagi mijet guys, bohong Nah itu makan di depan mijet maksudnya Sebenernya habis mijet makan Oke Habis mijet lapar gitu Atasnya canaya nonton gak atas canaya nih Enggalah Hehehe Ada enaknya ada gak aja sih Ada enaknya dikenal banyak orang Ada ngenaknya juga Hmm Enaknya ya lu Banyak yang kenal Lu mau ngapain aja gampang gitu Lu mau ngapain aja Lu punya masa Referensinya lebih gampang ya Iya gitu Yang enaknya ya Lu harus Jaga image Gak ada privasi Iya Bener sih Bener sih Gue juga kemarin dikasih tau Sama cegak gue juga Tanya entah kalo misalnya emang Privasi keganggu Jangan paksanya segala macem gue Gue juga Ya udah lah mau gimana terlanjut Udah terjun Next go Ada bahagianya juga loh Dikenal banyak orang Iya bener Dimana ntar kita diajakin foto Iya Orang itu senengnya minta Banyak fans ya Sekarang ada kayak artis ya kita ya Iya berasang artis Lu sih bukan gue sih Berasang artis Gue kita-kita aja Sebentar lagi lah Sebentar lagi Amin Cuma lu sekarang kalo di mall Udah mulai nih John Kayak bang minta foto dong bang Ini Jepro Carpok Kayak gitu Lumayan lumayan Cuma yang cape tuh kalo gue misalnya pergi ke Gindo atau IMS Oh Nah itu tuh Gak bisa gerak Oh iya Rame yang ada foto Rame Tapi gue seneng gitu Seneng Wah ini ada orang yang kenal gue gitu kan Berarti gak sia-sia nih gue sharing kan Ada orang yang terinspirasi gitu Seru sih seru 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 Gapapa Kalo Kalian mau minta foto gue malah seneng gitu Jadi Bener-bener jadi Inspirasi role model lah ya Iya Pengen juga mungkin Pengen juga lah kita Kedepannya beli GTR Kedepannya beli stiker umum gitu ya Jadi inspirasi orang Seneng juga loh kita Gitu Nah ini gue Hahaha Gue masih baru nih gak Gue masih baru Karena lu ada saran buat gue gak kira-kira Saran 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 Ya sebenernya bikin video Cari seunik mungkin Seunik mungkin Seunik mungkin Yang menurut lu bisa menarik masa Yang bagus juga Yang bagus juga Ini buat karena vlogger Nggak vlogger baru-baru juga ya Pasti lu harus mikirin terus ide-idenya Karena kita sebagai vlogger tuh Yang kita jual tuh ide Oke Iya Itu yang mahal dari kita Gitu Bisa dibilang gitulah Yang penting harus kreatif ya Yang penting harus kreatif ya Kita cari Apa yang menurut kita bisa Ledak nih Oh gitu Gitu Tapi gak harus ketipu pelak juga Hahaha Jangan sampe amin-amin gue Masa gue beli pelak mulu Ini masanya Hahaha Ini gue lagi beli pelak Gue ada transfer DP cuman Barangnya gak bales Barangnya gak bales Barangnya belum nyampe sih Barangnya belum nyampe sih Semoganya gak nyampe Soalnya Biar jadi konten Ini masalahnya parangnya Semua yang Gak mau lebih Ini masalah ini Bisa lebih viral Dead kok gitu Aduh Amin-amin jangan Lu tulis judulnya Ketipu pelak 30 juta Gue ketipu 6 juta aja Pake nonton Hahaha Gue support gue aja Jangan sampe gue tertipu Udah Ramein aja Jangan sampe gue tertipu ya Nah oke kita Gitu aja car guys talk kita Aduh Emang gitu Gearbox Gearbox Yang GTR 2008-2009 tuh Kasih amin Amin That's it for today guys For our car guys talk episode Thank you banget Jepro udah kasih kita Tes GTR nya ya Jangan-jangan sama GTR nya ya Terus Banyak juga Tadi Saran-saran dari Jepro Thank you banget Semoga lah Jepro car vlog bisa naik Lebih naik lagi Amin Make sure guys to subscribe Our channel ya Jepro sama gue Wajib itu loh Wajib loh Kasih like juga Pencet loncengnya juga ya Biar dapet notif Wajib Siap rekomen ke semua orang Oke Oke Woy gila Woy Fuck Gila Hahaha Hahaha Aku kurang aja ramein anak Hahaha Bye guys Dadah Hey yo guys What's up Back with me again Edward Tanzil Kita lagi di A36 We're on our way to The first Bengkel pertama Yang bikin Valtronic exhaust brand Di Indonesia